Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Folimania, laga Super Big Match akan tersaji pada pekan ke-14 Sultan Larligi 2022-2023. Aksasibasi Dainnavit akan menghadapi Venerbah Kofet dalam derby Istanbul jilid kedua Sultan Larligi musim ini. Aksasibasi akan bertindak sebagai tuan rumah dalam laga pertama Sultan Larligi putaran kedua musim ini. Kedua tim akan bertarung di Aksasibasi Spor Salonu. Seperti kita tahu sebelumnya, pada pertemuan pertama kedua tim yang digelar di Burhan Pelek, Aksasibasi berhasil menekuk Venerbah C03. Dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, Aksasibasi selalu bisa menuntaskan laga mereka dengan kemenangan. Aksasibasi menang 0-3 dari Maritza Plovdiv dalam gelaran CFV Champions League pada 20 Desember 2022. Menang 0-3 dari Sigurta Syab di Sultan Larligi pada 25 Desember 2022. Menang 3-0 dari Elbang di Sultan Larligi pada 28 Desember 2022. Lalu menang 3-0 dari Bolu Belediya Sport di Sultan Larligi pada 6 Januari 2023. Dan yang terbaru, mereka menang 3-1 dari Cemikpolis di CFV Champions League. Sementara lima laga terakhir Venerbah C di semua kompetisi, mereka menang 3-1 atas Sigurta Syab di kompetisi Sultan Larligi pada 18 Desember 2022. Takluk 3-2 dari Stuttgart di CFV Champions League pada 22 Desember 2022. Menang 0-3 dari Ilbang di Sultan Larligi pada 23 Desember 2022. Kemudian Venerbah C menang 2-3 dari Tad Hava Yolari di Sultan Larligi pada 28 Desember 2022. Yang teranyar, Arina Fedorov Sefa dan kawan-kawan kalah 3-1 dari Alka Eslites di CFV Champions League pada 12 Januari 2023. Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim di semua kompetisi, Venerbah C sedikit lebih unggul dari Eksasibasi. Pada 19 Maret 2022 di Sultan Larligi, Venerbah C mengungguli Eksasibasi 3-0. Kemudian pada 15 April 2022 dalam gelaran Turkish Cup, Venerbah C menang 0-3. Venerbah C kembali menang 3-1 dari Eksasibasi pada 23 April 2022 di Sultan Larligi. Eksasibasi kembali harus kalah 0-3 dari Venerbah C di semifinal Sultan Larligi yang berlangsung pada 26 April 2022. Dan Eksasibasi bisa menang 0-3 dari Venerbah C pada putaran pertama Sultan Larligi musim ini. Tepatnya pada tanggal 2 November 2022 lalu. Melihat dari klasmen sementara Sultan Larligi musim ini, Eksasibasi berada di puncak klasmen dengan hasil sempurna 13 kemenangan. Sementara Venerbah C berada di ulutan 3, hasil dari 10 kemenangan dan 3 kekalahan yang mereka dapatkan. Laga Eksasibasi melawan Venerbah C ini akan digelar malam nanti, Sabtu, 14 Januari 2023, pukul 23.30 WIB Dan akan disiarkan langsung di Youtube di Artis for Yieldis.